Kita coba introspeksi diri, gimana akhlak kita dalam urusan lisan Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini Lisan dan tangan, lisan dan jemari Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah Muslim yang benar, Muslim yang baik, Muslim yang ideal itu adalah Kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata Menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain Selamat disini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan Tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya Maka dialah Muslim Itu akhlak Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi